Hanya sedikit waktu istirahat untuk pelatih Timnas Indonesia, Sinta Eyong. Pasalnya, pelatih asal Korea Selatan itu dihadapkan dengan dua kegiatan dalam waktu dekat bersama Timnas Indonesia. Sinta Eyong baru saja menuntaskan SEA Games 2021. Meski hanya mampu mempersembahkan medali perunggu untuk Timnas U23, Sinta Eyong bersama rombongan Timnas U23 telah kembali ke tanah air pada Senin, tanggal 23 Mei 2022, sore waktu Vietnam dan akan tiba di Jakarta pada malam hari WIB. Jadwal perdana Sinta Eyong setelah gelaran SEA Games adalah mempersiapkan Timnas Indonesia untuk uji coba dengan Bangladesh dalam FIFA March Day di Bandung pada tanggal 1 Juni 2022. Laga latih tanding melawan Bangladesh juga menjadi pemanasan bagi Timnas Indonesia sebelum mengarungi putaran ketiga kualifikasi Piala Asia 2023 di Kuwait. Timnas Indonesia akan bertanding dengan Kuwait, Jordania, dan Nepal pada 8 sampai tanggal 14 Juni 2022 untuk berebut tiket menuju putaran final Piala Asia 2023. Sinta Eyong memastikan bahwa mayoritas alumnus SEA Games 2021 bersama Timnas U23 akan bergabung dengan Timnas Indonesia untuk babak kualifikasi itu. Dia mengatakan, para pemain hanya akan beristirahat sebentar sebelum menjalani pemusatan latihan untuk kualifikasi Piala Asia 2023. Sejumlah pemain Timnas U23 di SEA Games 2021 sebenarnya berstatus tulang punggung Timnas Indonesia. Mulai dari pemain-pemain muda seperti Egi Maulana Fikri, Witan Sulaiman, Asnawi Mengkualang hingga para pemain senior seperti Riki Kambuaya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.